Halo selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya Faris di berbagi pengalaman proyek pada hari ini saya akan membagi pengalaman mengenai analisis stabilitas lering kemantepan lering atau slope stability adalah proses dimana sangat dipengaruhi oleh kekuatan geser tanah untuk menentukan kemampuan tanah dalam menahan tekanan tanah terhadap peruntuhan yang dimaksud analisis stabilitas lering adalah cara untuk menentukan faktor aman dari bidang lengser yang potensial ada beberapa teori dari teori irisan, metode felinius, dan juga teori lainnya tetapi untuk bentuk umumnya yang akan saya bahas adalah teori yang menggunakan angka aman atau safety factor dimana momen penahan dibagi dengan momen penggerak kira-kira seperti ini bidang hitungnya ya untuk stabilitas lering jika nilai safety factornya kurang dari 1,5 maka lering tidak stabil jika sama dengan 1,5 maka lering dalam keadaan kritis dan jika lebih dari 1,5 maka lering stabil tadi kasusnya itu ada pada proyek saya dimana dinding bagian kanan ini ini berdempetan dengan gedung kominfo elevasinya berbeda jauh elevasi tanah di area proyek adalah minus 3 meter sedangkan disini kominfo adalah 0 jadi beda tinggi itu ada sekitar 3 meter ya kira-kira potongannya sebagai berikut ini kira-kira ini potongannya jadi ada perbedaan elevasi dari gedung yang disebelah dengan area proyek sekitar 3 meter kira-kira inilah bidang longsornya ada beberapa potongan kita akan menghitung potongan yang paling curam yaitu di bagian sini oke lanjut lagi jadi ada pekerjaan Godwell dan Ketigus Borpel di sisi selatan yang berdekatan dengan gedung kominfo dan berpotensi terjadinya longsor langkah pertama yang telah kami lakukan adalah merapikan galian agar tidak terlalu curam dan pekerjaan kamprot telah dilakukan setebal 7 cm setelah itu kami melakukan uji pengambilan tanah stondir dan menghitung kekuatan tanah dasar serta stabilitas lereng sebagai pelaksana di lapangan monitoring juga dilakukan dipasang 3 titik dan dimonitor setiap hari secara berkala oke lanjut untuk definisinya ada kamprot sendiri merupakan finishing dinding dengan pelestar kasar yang tebal setebal 7 cm dan dilapisi kawat harmonika serta pipa PVC sebagai aliran air jangan lupa untuk pekerjaan kamprot selalu kita pasang pipa PVC agar air yang di dalam tanah itu dia keluar tidak mendorong kamprot atau dinding tanahnya lalu ada stondir sendiri sebagai uji untuk melakukan penetrasi konus ke dalam tanah yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah serta daya dukung tanah tiap ke dalam tertentu untuk mengetahui daya dukung tanah berdasarkan parameter-parameter perlawanan tanah terhadap ujung konus dan hambatan akibat lekatan tanah dengan selubung konus lanjut nah ini kira-kira floor chart pekerjaannya seharusnya itu kita melakukan uji sondir terlebih dahulu terus menghitung stabilitas lereng menentukan metode perkuatan seharusnya seperti ini ya teman-teman cuma karena aktual di lapangan itu sangat berisiko sekali untuk menguji sondir di atas lereng maka kami lakukan kamprot terlebih dahulu ditakutkan tragedinya longsor biar aman kita kamprot terlebih dahulu nah lanjut kira-kira inilah pekerjaan gambar dari uji sondirnya jadi ada dua lokasi lokasi satu, lokasi dua dimana lokasi satu itu kita lakukan ujinya dua itu uji di atas di atasnya lereng dan uji di bawahnya lereng lalu di titik kedua kita menguji hanya di bagian atas saja hasil dari pengujian itu disini bisa dilihat dari tiga titik itu contoh di titik pertama di kedalaman 4 meter itu memiliki tahanan ujung konus sebesar 132 kg per cm persegi nah lanjut di titik kedua itu dia memiliki tahanan konus dalam satu meter itu sebesar 150 kg per cm persegi dan di titik ketiga sedalam 6 meter memiliki tahanan 70 kg per cm persegi persamaan dari ketiga titik ini adalah sama-sama pada lapisan atasnya itu yaitu lanau kepasiran jadi ini secara kesimpulannya terus secara detailnya ini saya ambil di titik ketiga karena nilai tahanan kosinus itu paling rendah dan titik ketiga ini berada di titik yang paling beresiko terhadapnya longsor oke dalam titik ketiga ini kedalaman 0 perlawanan konusnya adalah 0 terus diambil perlawanan konus sedalam 20 cm didapatkanlah nilai 5 kg per cm persegi karena bidang longsoran itu adalah di daerah atas otomatis kita menggunakan perlawanan konus pun yang mendekati permukaan jadi data yang kita ambil itu adalah data yang 5 kg per cm persegi dimana jenis lapisannya adalah lanau kepasiran nah ini kita coba ambil potongan yang paling curam disini telah dibuat di ket ya jadi ada jari-jarinya ada jari lengkungannya dan ada jarak dari bidang selamat menikmati terima kasih 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 pengamanan kami melakukan monitoring pergelakan lereng ini kira-kira alat persiapannya ada macam-macam alatnya lalu ada alat beratnya material yang kita gunakan ini tadi langkah-langkah untuk kerjaan sonbirnya dari siapin lubang sedalam 6-5 cm memasukkan 4 buah angkur ke dalam tanah setelur rangka pengubanan hingga berdiri vertikal ini teman-teman nanti bisa baca sendiri terus ada langkah pengujiannya langkah pengujian sonbirnya lalu ada perapian galian agar tidak terlalu curan pemasangan kawat pemasangan pipa sivici dan pekerjaan kapot serta dilakukan monitoring di 3 titik ini jadi begitulah cara untuk menghitung stabilitas layer rang secara umumnya hanya melihat angka keamanannya saja dengan nilai data sonbir semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua bagi yang ingin meminta file-nya yang ingin belajar juga dapat menghubungi saya melalui email mohon bantungan dukungannya like dan support-nya ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati